DPR RI mendorong pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kerjasama bilateral dengan negara Meksiko. Menurut DPR, banyak keuntungan yang bisa didapat Indonesia jika menjalin kerjasama bilateral dengan Meksiko. Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI mendorong pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kerjasama bilateral dengan negara Meksiko yang meliputi kerjasama ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI, Julia Ripe Batubara, mendorong pemerintah untuk dapat memperluas kerjasama ekonomi, sosial, politik, dan budaya dengan Meksiko. Banyak keuntungan yang didapat Indonesia jika menjalin kerjasama bilateral dengan Meksiko. Mengingat Meksiko adalah negara produsen spare part otomotif, penerbangan, serta daging sapi terbesar di wilayah Amerika Tengah. Namun, Juliari menyayangkan saat ini volume perdagangan Indonesia-Meksiko masih relatif rendah. Karena sebenarnya potensinya sangat besar. Sama-sama negara G20 yang juga penduduknya banyak, dan Meksiko letaknya sangat strategis ya, persis di depan pintunya Amerika Serikat dan juga Kanada. Jadi saya kira Indonesia bisa sangat memanfaatkan Meksiko sebagai pintu masuk ke Amerika Utara. Selain itu, Juliari berharap kerjasama kedua negara ini juga diikuti dengan kerjasama antar kamar dagang Indonesia dan Meksiko. Karena selama ini baik kamar dagang Indonesia maupun Meksiko belum memiliki kerjasama bilateral. Jadi ya itu salah satu yang bisa dijajaki ya. Kemudian ternyata Meksiko itu kan memang sangat piawai dalam industri otomobil, dalam industri otomotif ya. Karena hampir semua pabrik-pabrik besar Amerika dan juga Jepang, Korea, dan China itu punya pabrik di sana. Dan besar sekali, saya kira ekspor mobil mereka itu bisa 3, 4, 5 kalinya kita gitu ya.